Terima kasih. Baik juga. Gimana perjalanan macet nggak? Kuningan terkenal macet banget soalnya. Semuanya. Tapi lancar dong kalau mau putih. Uduh, gila. Pinter juga nih person-nya ya. Marcia. Lagi ada proyek sama Viu. Judulnya adalah Write Me A Love Song. Ceritain pertama kali ditawarin ikutan proyek ini. Pertama kali ditawarin pastinya aku nge-review dulu ya sama managerku. Apakah ceritanya itu menarik atau enggak. Terus juga pemain lawan pemainnya siapa aja gitu. Ternyata ceritanya tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga pemainnya seumuran semua. Jadi kayaknya fun deh. Dan ternyata tuh udah teman-teman bareng semua. Oh iya bener. Udah teman-teman semua ya. Iya, udah teman-teman semua. Jadi kayaknya asik deh kalau misalnya keten sama teman-teman gitu. Betul, jadi kerja kayak main gitu kan. Betul, enggak kerasa. Kan sehari-hari ini kan kalau syuting kan sekitar sebulan. Sampai sebulan gitu lah. Iya, ini kalau nggak salah sekitar 45 hari ya. Iya, nah jadi kan lumayan lama tuh. Nah misalnya sama teman-teman deket kan lebih enak. Enak ya. Bukan aku doang sih, bukan aku doang. Maksudnya tuh lebih kayak kehidupan anak muda gitu lah sih. Oh iya. Anak muda, ya kan. Kalau aku sih pernah jatuh cinta. Cuman ya. Cuman ya gitu lah ya. Gitu lah ya. Makanya ya gitu. Lo ma? Lanjut. Di sini sebagai apa sih? Terus karakternya kayak gimana? Di sini karakter gue sebagai Chelsea. Udah tau kan Chelsea yang mana? Udah dong. Tadi gue udah liat foto-fotonya. Tapi kalau misalnya nonton belum bisa. Karena kan baru tayang di akhir bulan ini. Iya, sebenar banget. Gue juga belum nonton sih. Iya pasti karena belum tayang. Iya, penasaran. Tadi karakternya. Karakter Chelsea itu dia riang. Kok nggak gue banget lah? Enggak lah. Gue juga happy banget kan setiap hari. Setiap hari selalu ceria, lompat-lompat, salto. Iya, benar. Nah, cewek yang suka banget sama Korea. Terutama dracor. Jadi pingin banget kisah cintanya tuh seperti dracor-dracor itu. Walaupun belum tentu ada ya sebenernya. Kalau di... Oh. Chelsea tuh... Ada manjanya. Terus juga dia lumayan daperan gitu ya. Terus juga dia nggak bisa untuk langsung menyuarakan isi hatinya gitu loh. Oke. Kalau gue kan langsung ngomong aja gitu. Betul. Dia belak-belakan banget emang orangnya ya. Gila. Iya kan? Bener, 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 bener. Jadi apa aja yang diisi hati tuh kalau ada yang ganjel. Gue kan kalau gue Marsha, saya langsung ngasih tau. Iya. Kalau Chelsea tuh nggak bisa. Biasanya dia pendem untuk dirinya sendiri. Oh, agak sensitif ya. Betul. Kayaknya dia cancer deh. Aduh. Tapi lo apa sih? Leo ya? Scorpio. Oh, Scorpio. Baru ulang tahun dong. Iya, thank you. Selamat ulang tahun ya. Bener, bener, bener. Bener, bener, bener. Nah ini ya sebenernya kayak begini. Iya, bener. Tapi kan berarti si Chelsea ini bisa dibilang beda banget ya sama kehidupan sehari-hari. Susah nggak sih waktu mau dapetin karakter yang Chelsea banget, yang manja, yang perasa gitu? Kalau misalnya, ya lumayan lah ya. Maksudnya kan beda banget dari gue sehari-hari. Dari gue pribadi. Tapi ya namanya juga mungkin karena udah lama juga ya syuting gitu. Jadi kan. Iya dari kecil lo jadi artis. Jadi udah belajar gitu loh. Iya nggak sih? Iya lah. Nonton-nonton apa gitu. Maksudnya yang bikin karakternya jadi relate. Jadi kebayang kira-kira kayak gimana. Kayak gitu. Dan pendalaman si skenario-nya pun juga lama waktunya. Jadi ada waktu untuk beradaptasi gitu. Oh. Eh ngomong-ngomong suka makan, katanya disini kan lo suka masakin buat temen-temen di series ini ya? Iya nggak sih? Nah, suka masakin makanan buat temen-temen di Relive gitu juga nggak? Setau gue iya. Gue pernah dimasakin spaghetti. Ingat nggak lo? Ingat. Iya kan? Dibawa ke kantor gue dimasakin spaghetti. Gue ingat ya nggak ingat siapa tau nggak? Siapa? Temen lo. Temen kita itu. Ih. Enggak bener-bener miskom ya. Soalnya dia tuh emang ingetannya kayak ubur-ubur ya? Cuma beritahan 5 detik. Kita ingat kan? Ingat. Tapi enak nggak? Enak. Waktu itu gue ingat Aglio Olio pake tuna. Iya. Gue suka tuh. Itu my comfort food lah. Tapi sekarang ini gue udah jarang masak. Karena dapurnya belum jadi. Salah tuh produksinya yang super niat katanya. Niat kalau niat gue akuin emang bener-bener niat banget. Dan emang hasilnya pun semaksimal itu gitu loh. Jadi keniatan kita tuh hasilnya tuh juga sebanding. Sebanding gitu. Viewers jangan lupa tonton akhir bulan ini bakalan keluar. Terus nih ya. Kalau misalnya viewers mau nanya-nanya boleh langsung di aplikasi TikTok. Langsung aja tanya di sini. Titip salam buat dibacain sama Marsya juga boleh ya. Udah denger sendirikan dari Marsya. Kalau produksi yang syuting around me love song tuh seperniat. Buktikan sendiri yuk. Nonton hanya di Viu.